Alhamdulillah saya memilih Salmi Halal Tur sebagai sahabat, sebagai mitra program Umroh Family Series kali ini. Setelah pandemi 3 tahun tidak ada Umroh, banyak sekali travel-travel yang menawarkan kepada saya, kepada Umu Sajjat. Yuk berangkat bareng, yuk berangkat bareng. Bukannya nolak, tapi ini masalah kepercayaan. Ini masalah trust, ini masalah sesuatu yang tidak bisa diuangkan. Maka saya percayakan ini menjadi program Umroh Family Series bersama Salmi Halal Tur ini. Betul, karena kita kan mau melayani tamu-tamu Allah. Jadi harus memberikan pelayanan terbaik, pelayanan terbaik itu dari hati. Dan kita melihat sejauh ini ya biar Salmi itu melayani para tamu Allah pakai hati. Alhamdulillah. Jadi sampai ke hati juga insya Allah. Insya Allah. Dan dari tadi juga kita sudah dengar tesimoni-tesimoni dari para jamaah, masya Allah semuanya puas. Dan mendoakan Salmi juga. Dan mendoakan mau berangkat lagi. Amin, insya Allah. Jadi insya Allah kita berangkat Umroh ya, bareng sama Salmi Halal Tur. Dan satu lagi kenapa saya memberikan tesimoni yang menurut saya positif. Karena ternyata di Salmi, saya banyak temukan tempat-tempat yang waktu saya Umroh, itu nggak didatangin oleh tempat lain. Iya, betul. Tidak didatangin oleh tempat-tempat lain. Jadi pada saat kita Umroh, di tempat yang lain, loh kok ini kayaknya belum pernah datang. Iya. Ini belum pernah datang. Nah itu unik tuh, beda tuh. Nah selain dua Jumat, kemudian kita datang ke tempat-tempat yang belum pernah didatangi, pelayanan dari hati, dan harganya terjangkau. Betul. Teman-teman boleh bandingin ya, harga di Salmi dengan harga yang di lain. Tapi catatan ya, 12 hari ya, boleh di adu. Allah wabarakat. Kualitasnya boleh di adu. Allah wabarakat. Jadi bukan harga murah, kualitas jadi murahan. Oh, nggak dong. Jadi teman-teman, kalau saya pilih Salmi, kenapa teman-teman pilih yang lain? Yuk Umroh bersama Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.